Panglima TNI Jenderal Hadid Cayanto memberikan bantuan puluhan tabung oksigen dan ribuan alat kesehatan berupa masker dan APDK Pemerintah Provinsi Papua Barat. Selasa 3 Agustus 2021 sekira pukul 10 pagi tadi, dengan menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara, bantuan puluhan tabung oksigen dan APD dari Panglima TNI Jenderal Hadid Cahyanto tiba di Bandar Udaraan dari Marokwari. Puluhan tabung oksigen dan ribuan alat kesehatan itu langsung dijemput oleh Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Cantiasa, Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BNPB dan Direktur RSUD Provinsi Papua Barat. Kesehatan dari Bapak Panglima TNI, dalam hal ini diwakil bayar penerbangan. Bapak Jenderal Sipang Dhani kepada Bapak TNI Pertilapan. Kepala Bapak Panglima TNI, menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang hari ini luar biasa beliau membantu cukup banyak untuk penanganan COVID-19 ini, khususnya di Bapak Panglima TNI. Jadi saya terima dari Bapak Panglima TNI. Saat dijumpai wakil media Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Cantiasa mengaku, puluhan tabung oksigen dan ribuan alat kesehatan itu merupakan bantuan dari Panglima TNI. Sebagai wujud kepeduliannya dalam penanganan COVID-19 di daerah-daerah, khususnya Provinsi Papua Barat. Bantuan barang-barang kesehatan dari Bapak Panglima TNI, beliau selama ini memonitor terus perkembangan COVID yang ada di Papua Barat ini, khususnya di bidang kekurangan oksigen, tabung gas, oksigen, O2, kemudian juga kekurangan masker, api, dan sebagainya. Makanya hari ini puji Tuhan, beliau kirimkan barang-barang medis ini dan akan diserahkan ke Provinsi Papua Barat, khususnya ke rumah sakit umum daerah di sini. Sudah dengan itu, ungkapan terima kasih dilontarkan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani atas perhatian dan kepeduliannya Panglima TNI dalam penanganan COVID-19 di wilayah Papua Barat. Sebab kata Lakotani, salah satu penyebab tingginya angka kematian yakni minimnya ketersediaan oksigen. Harapannya dengan bantuan ini, angka kematian dapat ditekan dan para medis dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien terpapar COVID-19. Terima kasih dan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Bapak Panglima TNI atas perhatian dan juga niat yang tulus untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam rangka menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa salah satu penyebab angka kematian yang juga tinggi oleh karena kita kekurangan bantuan oksigen di beberapa tempat, beberapa saat yang lalu kita mengalami kekurangan tabung oksigen dan muda oksigen. Nah, barangkali oleh karena itu, lalu kemudian Bapak Panglima memberikan bantuan oksigen tetapi juga dengan sejumlah APD yang menjadi kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Oto Parawongan mengatakan bahwa bantuan alat kesehatan dan oksigen ini akan diseluruhkan ke sejumlah rumah sakit yang membutuhkan. Sementara itu, untuk alat kesehatan berupa masker, APD, rapid antigen, dan sarung tangan akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Kabupaten Kota Soepapua Barat. Khusus untuk oksigen, penyalurannya akan difokuskan bagi rumah sakit di Manokwari sebab jumlah pasien COVID-19 di Manokwari terbilang paling tinggi Soepapua Barat. Ya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari yang setiap waktu kan kekurangan oksigen. Berarti tergantung juga dengan kasus yang ada di tiap Kabupaten Kota? Ya, saya kira bergantung kebutuhan di masing-masing wilayah. Berarti Manokwari yang sangat? Ya, kalau kita lihat sistem informasi yang selalu disampaikan oleh teman-teman dari rumah sakit tentang kebutuhan oksigen, untuk wilayah Sorong saya lihat cukup banyak, cukup tersedia. Ya, sangat membutuhkan ini yang Manokwari. Dari data yang diperoleh, bantuan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto kepada Provinsi Papua Barat berupa 50 tabung oksigen, 150 ribu masker medis, seribu buah alat pelindung diri, seribu buah sarung tangan, dan 20 ribu alat trepites antigen. Gomelin bangun mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.